KASUS VIDEO SHURE Gisela yang jadi perbincangan hangat juga mendulang berbagai reaksi dan komentar di sosial media. Sementara itu, seperti apa pula reaksi sejumlah artis seperti Raffi Ahmad yang diketahui liburan bersama Gisela di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur yang baru tiba semalam dan enggan angkat bicara perihal kasus tersebut. Dan di saat Raffi tutup mulut dan enggan berbicara perihal kasus tersebut, lain halnya dengan Melanie Ricardo. Meski video shure yang santer disebut mirip dengan Gisela terlanjur menghebohkan media sosial, Melanie tak ingin berburuk sangka dan tetap menunggu pihak berwajib mengusut hal ini. Dan seperti apa juga reaksi Iko Uwais yang secara spontan memberi reaksi yang mengejutkan terkait beredarnya video shure tersebut, terlepas dari dimiripkan dengan artis siapapun, beginilah komentar Iko Uwais. Ya aku sih gak tau ya, gak tau seperti apa, ya pokoknya tunggu aja perkembangan seperti apa, kita juga gak mau ibaratnya berburuk sangka sama orang gitu aja. Denger hawar-hawar segala macem, ya tapi kan kita gak tau secara pasti gitu, kita kan semuanya kan melihat juga ya seperti apa ke depan gitu aja. Nggak aja sih, maksudnya itu dia balik lagi mas, mungkin kalau buat dari siapapun dia, kalau dia punya basic background dari pendidikan orang tua ataupun agama, yang saya bilang tadi kalau dia ngelakuin itu, jangankan mau ngelakuin, mau coba aja dia akan faham, dia akan berbicara, dia akan berbicara panjang. Kasus video syur yang disebut mirip artis Gisela Anastasia itu juga turut membuat pengacara kondang Hotman Paris ikut angkat bicara. Dari sisi hukum, Hotman memberi peringatan agar kepada siapapun yang terlibat di dalam video tersebut, baik itu penyebar video tersebut atau pelaku di dalam video tersebut, bisa saja terancam undang-undang ITE dan undang-undang pornografi, yang mana ancamannya adalah hukuman penjara 12 tahun. Kita kan belum tahu siapa cewek di video tersebut, dugaan sementara kan masih mirip, ya mirip artis terkenal, ya kita nggak tahu. Tapi yang jelas, saya ingatkan hati-hati, karena dulu saya pegang kasus CT, saya pengacaranya, yang ada CT, saya ada LM, sama si cowok, nah, 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 gitu kan, ya si AR. AR itu tidak menyebarkan. Tidak menyebarkan. Waktu itu ada mahasiswa datang ke rumahnya, ternyata itu ada di laptop di meja. Oleh pengadilan dianggap itu kelalanya. Jadi hati-hati, Anda ada yang bikin video, ya kalau itu menyebar, Harusnya kan Sarap pasal 27 S1 itu Undang-Undang D Harus menyebarkan Ancaman hukumnya 6 tahun Tapi Kasus si AR Lalai kena juga Itu baru satu Tapi yang paling bahaya Undang-Undang Pornografi Karena di Undang-Undang Pornografi Ada kata-kata termasuk Memproduksi koma Memproduksi Berarti memproduksi video porno Walaupun tidak menyebarkan Bisa dikait-kaitkan dengan Undang-Undang Pornografi Ancaman hukumnya Udah mulai setahun penjara Satu lagi pasal Si cowok itu Ada istri enggak? Kalau ada istri Istri bisa laporkan perjinahan 298 kawah pidana 9 bulan penjara Jadi ada 3 pasal Undang-Undang Pornografi bisa Itu ya Makanya Itu jadi perdebatan Apakah Tindakan memproduksi itu Harus dikaitkan dengan menyebarkan Itu jadi perdebatan Tapi di Undang-Undang Pornografi Pasal 29 Kalau gak salah Saya lupa pasalnya Pakai koma dia Memproduksi koma Ya Kalau di Undang-Undang IT Kan jelas harus transmisinya itu Secara mutlah Tapi itu pun Oleh mahkamah aku Dibuat Kalau lalai Bisa kenal Walaupun tidak transmisinya Ini juga Terima kasih Terima kasih.